Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah teman-teman sekarang kita mau nge-share tips gimana cara menyimpan kentang yang baik agar tahan lama tapi juga kualitasnya tetap bagus Nah untuk kentang ini sendiri sangat tidak disarankan disimpan di dalam kulkas karena ini alasannya Nah sebaiknya kentang ini disimpan di suhu ruang caranya adalah siapkan wadah yang bolong-bolong seperti ini taruh tisik atau kertas saya menggunakan kertas bekas jadi boleh menggunakan kertas apa saja dan taruh disini jadi ini kentangnya tidak dicuci dulu ya karena kalau dicuci dulu nanti dia akan basah dan lembab sehingga menyendongkan dia cepat tusuk taruh disini nah sudah selesai ini kita taruh di dari seluruh ruang ya jadi bisa ditaruh di dapur tapi juga tidak karena sinar mutahari langsung nah dengan cara ini Insya Allah kentang akan awet sampai satu satu bulan loh bahkan kalau misalkan kentangnya masih fresh dari petangnya langsung belum lama disimpan di penjual maka itu bisa lebih dari satu bulan oke itu aja tipsnya semoga bermanfaat sampai ketemu di tips selanjutnya bye 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 bye